Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai akun-akun di twitter yang disuspend Nah ini menarik teman-teman Karena ada akun namanya Adi Armando, Deni Sergar, Eko Kuntadi, Ferdinand Hutahain Ini yang diblokir atau yang disuspend oleh pihak twitter Pertanyaannya adalah kenapa disuspend? Nah jawabannya tentu karena melanggar perdoman komunitas Melanggar aturan yang ada di twitter Tentu akan dihapus atau di blacklist atau disuspend Tidak hanya sebenarnya di twitter Misalkan kita mengupload video yang ada di youtube Kalau itu melanggar perdoman komunitas Tentu akan disuspend oleh pihak youtube Nah kali ini yang disuspend adalah Punya Eko Kuntadi, Adi Armando, Deni Sergar, Ferdinand Hutahain Yang kalau kita lihat ini adalah orang-orang yang mendukung pemerintahan Jokowi Ini mau disuspend oleh pihak twitter Menarik teman-teman untuk kita bahas Namun sebelum kita lanjut teman-teman kita akan baca beritanya Agar kita melihat persoalan itu secara utuh Oke kita ambil berita dari Kumparan News Polemik tumbangnya akun twitter Deni Sergar hingga Adi Armando Beberapa akun media sosial twitter milik para bazir Mendadak hilang pada minggu 8 Agustus 2021 Belum diketahui penyebab hilangnya akun mereka Beberapa akun yang hilang itu Yanni milik Adi Armando, Deni Sergar, Ferdinand Hutahain hingga Eko Kuntadi Akun mereka tumbang di waktu bersamaan Dilihat di twitter, banyak twitter yang mengunggah komentar terkait tumbangnya akun-akun tersebut Ferdinand Hutahain yang merupakan mantan politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan Akun twitternya, AdFerdinandHain3 disuspend oleh pihak twitter Serangan terhadap akun twitter saya dimulai sejak semakin ramai soal kelebihan bayar APBD DKI Dan soal pengecatan pesawat kepresidenan Jadi dugaan saya, akun saya diserang dan direpot masal oleh dua kelompok tadi Kata Ferdinand Ini menurut Ferdinand teman-teman Akunnya kenapa itu disuspend oleh pihak twitter Karena ada repot, ada laporan dari banyak orang Ini menurut Ferdinand teman-teman Terkait apa yang disampaikan Ferdinand mengenai APBD DKI Jakarta Dan juga terkait pengecatan pesawat kepresidenan Yang kemarin memang menuai kontroversi Karena banyak melihat bahwa kenapa harus di chat dengan anggaran yang cukup besar 2 miliar lebih Padahal di tengah pandemi virus corona ini Banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah Nah alangkah baiknya, alangkah bijaknya Kalau dana 2 miliar lebih itu disalurkan Membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 Ada yang berpandangan begitu Tetapi pandangan itu akan berbeda dengan pandangan Ferdinand Hutahain Yang tentu akan membela pemerintah Terkait pengecatan pesawat kepresidenan Jadi ini teman-teman alasan yang disampaikan Ferdinand Katanya ada repot masal Laporan masal Sehingga akunnya itu tumbang Yang tidak suka saya ungkap terus soal dugaan korupsi APBD DKI Jakarta Dan kelompok yang tidak suka saya mendukung pengecatan pesawat kepresidenan tambahnya Dia menyimpulkan mereka yang melakukan repot masal tersebut adalah kelompok anti demokrasi Meskipun mereka sering bicara atas nama demokrasi Mereka tidak siap berbeda dan tidak siap menerima kebenaran Soal siapa orangnya saya tidak perlu jelaskan Ujar Ferdinand Hutahain Ini menurut Ferdinand Hutahain Ada banyak orang yang melaporkan akun Twitternya Sehingga disuspend Tetapi kalau saya berpikir positif saja teman-teman Twitter ini sebuah platform yang cukup terkenal dan populer di dunia Nah tentu kalau ada misalkan pengguna atau user atau pemilik akun di Twitter itu yang melanggar perdemaan komunitas Itu tentu akan disuspend oleh pihak Twitter Jadi jangan menyalahkan orang lain Salahkan diri sendiri kenapa itu disuspend Atau mungkin apa yang disampaikan oleh Ferdinand di Twitter itu jelas-jelas melanggar aturan di Twitter Misalnya kalimat, kata-kata yang provokatif Mengadu domba, kemudian menghina ras, suku, agama, golongan Tentu ini di aturan YouTube atau aturan Twitter tentu akan disuspend Atau diperingatkan Biasanya ada peringatan pertama, kedua, tapi kalau itu parah teman-teman Tidak perlu peringatan langsung suspend Nah seperti yang terjadi di akun miliknya Ferdinand Nuttahain Tentu pihak Twitter punya kebijakan tersendiri terkait akun-akun yang Misalkan menyebarkan berita hoax Akun yang memecah belah persatuan dan persatuan Tentu akan ditindak oleh Twitter Jadi kalau ada laporan masal itu sebenarnya sah-sah saja orang melaporkan Tentu pihak Twitter akan istilahnya mengevaluasi Menverifikasi atas laporan dari masyarakat Jadi tidak serta-merta langsung di take down atau disuspend Tentu ada semacam revisi atau semacam evaluasi dari pihak Twitter Jadi Ferdinand boleh-boleh saja beralasan bahwa akunnya itu disuspend Karena direpot masal oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Ferdinand Nuttahain Ferdinand mengaku dirinya langsung membuat akun baru setelah akun lamanya disuspend Nahas akun barunya kembali direpot Kemarin saya membuat akun baru lagi dengan username Ad Ferdinand Hain 1 Tapi repot masal lagi dan disuspend Setelah itu saya buat akun lagu dengan username Ad Ferdinand Van Hain Itu pun direpot masal dan tadi pagi kena suspend lagi Ucarnya Namun demikian Ferdinand mengaku tak akan berhenti begitu saja Sebab ia tetap membuat akun baru lagi dengan username Ad Ferdinand Hain 8 Ad Ferdinand Hain 8 Kita lihat apakah mereka masih akan melakukan hal yang sama Lebih lanjut Ferdinand sudah meminta kepada Twitter Indonesia Agar mengevaluasi sistem yang ada Dia tak ingin hanya karena repot masal Tanpa ada kesalahan dari pengguna Twitter Malah lantas disuspend Kemudian teman-teman sedang Ade Armando menduga Akun Twitternya disuspend oleh pihak yang tak menyukai mereka Ade menyebut teror cyber Ya itu gerakan teror cyber yang terorganisir untuk membungkam suara-suara kami kata Ade Nah laki-laki teman-teman Ade Armando menyalahkan Orang-orang tertentu yang katanya ini adalah cyber yang terorganisir Nah kalau saya melihat tetap bukan itu masalahnya Masalahnya adalah ada pada Ade Armando sendiri Kalau dia mengupload mengunggah kata-kata kalimat yang ini bertentangan dengan perdoman komunitas di Twitter Tentu akan disuspend Karena ini bentuk pelanggaran Jadi repot masal itu sah-sah saja Tetapi kan biar Twitter tetap memverifikasi laporan itu Apakah laporan itu sesuai dengan fakta yang ada atau tidak Nah kalau itu melangkar perdoman komunitas tentu akan disuspend akunnya Ade Armando Nah teman-teman kita lihat saja Apakah melakukan banding atau tidak Ade Armando itu teman-teman Karena kalau akun itu disuspend tentu ada banding Nah kalau banding itu disetujui tentu nanti akan hidup lagi akunnya Tetapi kalau bandingnya itu ditolak maka ya jelas Itu benar-benar disuspend oleh biar Twitter Jadi yang mensuspend bukan orang lain Bukan masa tetapi yang mensuspend adalah biar Twitter Ade mengakui cuitannya di Twitter banyak mengkritik anti-Jokowi Termasuk paham-paham Islam Radikal Mungkin cuitan itu yang membuat orang banyak merepot ke Twitter Selama ini kami kan lasik mengkritik kaum Islam Radikal Kelompok-kelompok anti-NKRI Serta para Jokowi-hater kata Ade Rupanya mereka tidak tahan Karena itu mereka menyerbu perusahaan Twitter Dengan menuduh kami mengunggah konten-konten Yang tidak sesuai dengan standar Twitter tutorialnya Jadi lagi-lagi Ade Armando menyalahkan kelompok-kelompok yang selama ini dikritiknya Termasuk Islam Radikal, kelompok anti-NKRI dan para Jokowi-hater Jadi yang disalahkan tetap mereka Bukan menyalahkan kepada dirinya sendiri Kenapa akunnya ini disuspend Tetapi menyalahkan orang lain Padahal orang lain di luar Twitter Itu bukan yang memberikan punishment Atau yang bisa memberikan hukuman Sehingga menyebabkan akun Twitternya itu disuspend Menurut saya kebijakan mensuspend adalah kebijakan dari Twitter itu sendiri Tapi Ade Armando ini menyalahkan pihak-pihak tertentu Harusnya menurut saya adalah berkaca kepada diri sendiri Kenapa akunnya itu disuspend Berarti akun tersebut tidak sesuai dengan standar di Twitter Karena tentu melanggar perdoman komunitas yang ada di Twitter Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlison ikut bersuara atas hilangnya akun selebwit Yang kerap disebut dengan buzzer tersebut Fadlison sebagai salah satu tokoh yang berseberangan dengan mereka Mengaku tak ambil pusing Fadli berharap tak perlu dijadikan perhatian biarkan Saya tak tahu kenapa mereka disuspend Harusnya biarkan saja kata Fadli Fadli menyerahkan kepada masyarakat Menilai hilangnya akun yang kerap memicu polemik itu Menurutnya masyarakat sudah bisa menilai Seperti apa cuitan mereka di media sosial Terutama di Twitter Biar masyarakat bisa menilai bagaimana cara berpikir mereka Yang suka adu domba Islamophobia dan pribumipopia Tutur Fadlison Nah ini menarik teman-teman Apa yang disampaikan Fadlison Kenapa akun mereka itu disuspend Tentu karena ulah mereka sendiri Terkait apa sebenarnya yang dicuit di Twitter Jadi cuitan itu kalau Membangun konstruktif justru ini yang Diharapkan oleh pihak Twitter Tetapi kalau Twitternya itu Tweetnya itu Memecah belah Mengadu domba Tentu ini tidak diharapkan oleh pihak platform Sebesar Twitter Jadi menurut saya adalah Harus introspeksi diri Ade Armando Kemudian Denis Sregar Eko Kuntati dan Ferdinand Hutahain Kalau ingin tetap eksis di Media-media seperti Twitter Tentu harus Mengikuti aturan Perdoman komunitas yang ada di Twitter Jadi ini yang harus dijadikan Ukuran standar Kalau kita mengikuti perusahaan tertentu Kita harus Patuh dengan aturan Perusahaan tersebut Kalau kita masuk di platform Twitter tentu kita harus Mengikuti aturan di Twitter Kalau tidak mengikuti aturan di Twitter Tentu Akan disuspend oleh pihak Twitter Dan ini yang terjadi Tetapi anehnya Mereka menyalahkan orang lain Menyalahkan mereka-mereka yang dikritik Ada orang yang anti-NKRI Kemudian Islam Radikal Kemudian Haternya Jokowi Menyalahkan orang-orang seperti itu Tetapi Pada dasarnya Kalau saya melihat Bukan faktor orang lain Tetapi Kenapa disuspend Ya berarti dirinya sendiri Yang tidak bisa mengikuti Platform yang ada di Twitter Nah itu teman-teman Terkait Beberapa akun Twitter Yang disuspend oleh pihak Twitter Kalau pada dasarnya Kalau mereka itu mengikuti aturan Yang ada di Twitter Tentu akan Langgeng Atau akan terus Bekerja sama dengan Twitter Tetapi Kalau mereka Melanggar aturan di Twitter Tentu akan disuspend oleh pihak Twitter Itu saja simpelnya teman-teman Jadi tidak perlu menyalahkan Sana sini-sana sini Kembali kepada diri sendiri Harus introspeksi Kenapa dirinya itu Tidak diterima oleh pihak Twitter Itu yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton